Pertandingan antara Argentina dan Bolivia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi momen yang menunjukkan kehebatan Lionel Messi. Bermain di hadapan mendukungnya di Estadio Monumental Buenos Aires, Messi berhasil membawa Argentina meraih kemenangan sekaligus memperkuat posisi Argentina di puncak klasemen kualifikasi. Bolivia yang datang sebagai tim tamu memulai pertandingan dengan solid di lini pertahanan. Mereka berusaha keras menghalus serangan Argentina, terutama dari bintang-bintang mereka seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dan tentunya Lionel Messi. Meski demikian, sejak kawan lagia jelas terlihat bahwa pertandingan Bolivia kesulitan menahan gemburan Argentina yang terus menekan. Lurla Messi menjadi pemain yang paling sering mendapatkan perhatian dari pertahanan Bolivia. Setiap kali yang membawa bola, setidaknya dua atau tiga pemain Bolivia langsung berkat untuk menghentikan langkahnya. Namun Messi yang dikenalas bikin salah satu dribble terbaik dunia, berhasil beberapa kali lolos dari tekanan itu, memberikan ancaman konstan bagi gawang Bolivia. Penampilan Apik Messi Kebuntuhan akhirnya pecah pada munit ke-19 ketika Messi menciptakan gol pertama Argentina. Gol yang tercipta dari kerjasama Apikantara Messi dan Lautaro Martinez. Gol ini jadi bukti kebetulan Messi yang meski terus dijaga ketat, tak mampu menciptakan momen manggis di lapangan. Setelah itu, meningkatkan semangat Argentinanya sejak awal pertandingan sedang mendominasi penguasaan bola. Argentina semakin intensif dalam menyerang, sementara Bolivia kesulitan membangun serangan balik yang efektif karena tekanan diri lima tengah Argentina yang dikembandui oleh Messi dan rekan-rekan-rekan. Aksi Ciamik Messi tak berhenti, hanya sebatas mencetak gol dan asis. La Pulga juga terlihat mampu membuat standian bergemuruh setelah sukses, mempertahankan tiga pemain Bolivia. Dengan kelincahan yang dia memiliki, La Pulga sukses mengobok-obok pertahanan Bolivia. Seorang diri dan mancing gemuruh penonton yang kagam melihat aksinya di lapangan. Asis Brilian Messi Messi hanya mencetak gol tetapi juga perperan penting dalam dua gol lainnya. Pada menit ke-43, Messi memberikan asis yang brilian untuk Lautaro Martinez. Berdapatan bola dari lini tengah, Messi berhasil menarik perhatian back Bolivia sebelum mengirimkan rumpan presisi ke Lautaro. Penyerang intermiami itu kemudian menutaskan peluang dengan tembakan keras yang mengembang dudukan menjadi 2-0. Tak berhenti sampai di situ, di penghujung bapak pertama, Messi kembali berkontribusi dengan asis untuk gol Julian Alvarez. Kali ini, umpan Messi dari sisi kanan lapangan berhasil mencapai Alvarez yang berdiri bebas di kotak penalti. Alvarez dengan tenang mencaposkan bola ke gawang, jadikan skor 3-0 tepat sebelum turun minum. Gominasi Argentina Memasuki bapak pertama, Argentina tetap memegang kendali penuh atas jalannya pertandingan. Bolivia tampak semakin tertekan dan lebih fokus bertahan. Sementara Argentina terus mencari peluang untuk memperbesar keunggulan. Meskipun tanda tambahan kill di bapak kedua, permainan Argentina tetap mengesankan dengan Liru Messi sebagai otak serangan mereka. Berkali-kali, Messi menunjukkan keterampilannya dalam mengolah bola dan mengatur tempo permainan. Yang kerap kali melakukan penetrasi ke area pertahanan Bolivia, menggunakan dribble cepatnya untuk melewati beberapa pemain lawan. Bolivia terpaksa melakukan beberapa pelanggaran hanya untuk menghentikan laju Messi, namun yang itu tak mengurangi intensitas serangan Argentina. Ketribusi Messi yang tak terbantahkan Pemenangan ini kembali menunjukkan betapa pentingnya peran Messi bagi tim nasional Argentina. Meski usianya kini sudah menginjak 37 tahun, Messi tetap menjadi pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan skill individu dan visinya. Dengan satu gol dan dua asis, Messi berkontribusi langsung terhadap semuangku yang dicatang Argentina dalam peraningan ini. Selain itu, pengaruh Messi di lapangan juga terlihat dalam bagaimana ia mampu menginspirasi rekannya untuk tampil maksimal. Tanya sebagai mencintang gol, Messi juga bermain sebagai playmaker, mengatur serangan, dan memberikan banyak umpan-umpan kunci. Kecepatan berpikir dan teknik tinggi yang dimiliki Messi membuat pertandingan Bolivia kesulitan sepanjang 90 menit pertandingan. Tawang! Tawang! Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantingin terus aja FGD Football. See ya!